Sudah clear, cuma ketika video ini di-upload, masalah ini terungkit lagi Satu, dua, tiga, jangan sebut Bapak siapa? Saya tak tahu saya siapa nih? Jadi saya tak tahu Sode kali ini ya, kita mau bicarain mahasiswa lagi Berbeda dari sebelumnya, kalau biasanya kita mengundang narasumber Kita diskusi masalah-masalah yang hangat, yang cocok untuk dibahas Tapi kali ini kita bahas sesuatu kasus Kaget dong Dimana kasus ini cukup viral beberapa hari yang lalu Jadi gini, sebelum kita mau bahas, kita lihat videonya boleh gak ya? Ini ada videonya Seorang mahasiswa yang lagi menggunakan medsos Terus, dia dalam videonya itu sedikit memancing emosi Mau lihat? Mau lihat ya, kita lihat ya Disini taro, jadi kita ada Kita belum pernah lihat ya, kita belum pernah lihat ya Kita belum pernah kembali dulu Ya, jadi videonya seperti ini Mati hidup tanganku melambai-lambai Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai Oke, apa respon anda setelah melihat video itu? Satu kata Dalam pengolahan bahasanya Oh iya, betul Kalau idin Ya, siap-siap Saya paham Oh iya Satu, menurut saya itu adalah Kekanak-kanakan Kekanak-kanak Iya Kalau saya Kalau saya menanggapin video itu Dewasa Kenapa? Kalian gini ya Orang dewasa Kalau menilai sesuatu itu Kritis Secara tidak langsung Dia kan kritis Ya, jadi kayaknya kita responnya negatif ya Nangkapnya setelah lihat video itu negatif Siapa sih yang Misalnya kalau aku jadi mahasiswa sana Yang disinggung situ dalam video ya Disinggung kayak gitu-gitu Marah kita Emosi dong Emosi Tapi apa yang diemosi dong Kok saya jadi benci ya Kampus Apa adanya lah Iya Apa adanya Tapi Janganlah sampai Apa? Menjelek-jelek Tanda kutip Karena apa? Kita punya kampus Mereka punya kampus Kali menghargai kampus satu Kampus lain Persatuan itu indah Betul Karena gini ya Cara itu udah langsung Ketika dia Mengunggah video yang seperti itu Dan ke ruang publik Otomatis dia itu juga mengajak Orang lain untuk Ah, lihat tuh ada Kampus yang jelek banget Yang kayak gitu Kalau dilihat sih kece ya Acara yang kemarin Betul juga seru Seru banget ya Rame juga kan Jadi gini Tapi kita jangan dilihat dari sisi negatifnya aja Artinya disini yang kita bisa petik adalah Hati-hati di internet ya Betul gak ya? Betul-betul Itu baik dia Dari kasus ini Kita memetik pelajaran dari dia Maupun kita Juga hati-hati di internet ya Beberapa tahun yang lalu ya kan Ada satu mahasiswa di kampus juga Yang ada di Karakan yang tinggi Dia mahasiswa loh Mahasiswa itu kan dia yang sudah bukti Inteleknya tinggi Inteleknya tinggi Tapi juga bisa dipenjarakan gara-gara kasus itu Maksudnya Dia melanggar apa namanya? Undang-undang ITF Jadi bilangnya hati-hati di internet ya Kita alhamdulillah ya Banyak yang ngebur sana-sini ya Iya Banyak ya Artinya teman-teman sudah Dari kasus tahun lalu Akhirnya jadi pelajaran Kita harus menaik hati-hati Dalam baik di status Aku tahu kayaknya mungkin Gak ada niat Karena mungkin dia sudah kehabisan jokes Mungkin di mobilnya Bisa jadi ya Akhirnya dia buat jokes kayak gitu Yang biasanya juga setiap hari kita jokes kayak gitu juga Tapi salahnya di internet Ya intinya hati-hati di internet Karena banyak orang ada Itu pun buat kita ya Kalau kita nanti buat status dimanapun Coba lah buat status-status yang Mendidik Mendidik Yang bersifat positif Yang bermanfaat Sifat positif yang bermanfaat Yang berfaedah Iya yang berfaedah ya Mendidik kan Kalau dipegang panas Waduh 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 Masalahnya sudah diklarifikasi Sudah diklarifikasi Sudah maaf-maafan ya Masalahnya disesekin dengan Kepala dingin Kepala dingin Kepala dingin Kepala dingin Kepala dingin Kepala dingin Beku palanya Otaknya Waduh Sudah dia datang kampus baik-baik ya Tapi masalahnya Dia diserang di mana-mana gitu kan Cetnya Cetnya yang dia diserang Kayak gini sana-sini Padahal masalahnya udah selesai Udah selesai Tapi gini Kalau kita berada di posisinya dia Dia sudah minta maaf Artinya dia kan gentleman Walaupun dia perempuan ya Gentleman Artinya sudah minta maaf Ibarat dia sudah berani minta maaf Sesuai kesalahan Tapi kenapa masih ada netizen-netizen Yang nyerang dia gitu Nah mungkin Sebagian netizen itu Tidak tahu mungkin kan Bahwa korbannya Sudah minta maaf Artinya Dalam video ini Kita kerasifikasi juga Kita kerasifikasi lagi Kita kasih tahu lagi ya Sama dia Masalah kat luas Masalah kat luas ya Yang enggak Tahu Yang belum tahu lah Tentang di korban ini Di korban ini Sudah minta maaf Sudah minta maaf Damai Masalahnya sudah Clear Sudah clear Cuman ketika video ini di upload Masalahnya terungkit lagi Pak Polisi Indah ya Ini video bernilai ya Pak ya Jadi kita enggak berpihak Satu manapun Kita di tengah-tengah nih Dan mungkin juga ya Setelah kejadian ini Dia tuh bisa lebih bijak lagi Menggunakan internet Bukan dia doang Tapi kita semua ya Itu pelajaran buat kita semua Dan bagi yang masih mengejek si pelaku Itu bahwa dia sudah tobat mungkin Saya rasa kalau aku juga di posisi kita saling memaafkan dia sedang tamang Ini juga bahaya bagi teman-teman yang berinternet Yang nyerang-nyerang juga Iya kenapa? Karena ketika kita ngomong misalnya aku ini nyerang dia nih Iya buat status ku alai banget Kamu semua gini-gini Kan sama aja gitu Apa ya? Dia sama kamu tuh udah jauh beda Sama-sama menjelidikan orang Iya maksudnya tolong lah Ini masalah sudah clear ya Tolong dikomunikasikan Dan gini ya kalau undang-undang ITE Ada salah satu yang menyinggung sedikitpun di internet Menyangka internet itu di mepsos Serta itu di website Itu bisa diperkarakan loh Jadi hati-hati untuk berkata-kata Jadi ketika kalian mengejek si pelaku tadi Dan dia tidak terima Kalian bisa diperkarakan balik dengan kata-kata kalian Meskipun kalian hanya menumpangkan kegeraman kalian kepada si pelaku Tapi sebelum kita menutup ini Jadi intinya dari video ini adalah Satu Kita berhati-hati ya Dalam berinternet ya Gunakan internet itu sepertinya bahaya loh Iya bahaya Kita mau buat status harus mikir dua kali Jangan sampai ada yang tersinggung Internet itu mempunyai dua sesimat atau uang Iya Digunakan baik jadinya baik Digunakan jahat jadinya jahat Digunakan untuk membeli Ya memang gunanya Terus yang kedua Bagi netizen-netizen Tolong kalau sudah masalahnya selesai Sudahlah ya Tolong sudah jangan memperkuruh api yang ada Kameramen gelisah disana Jadi sekali lagi ditegaskan Bahwa masalah hari ini sudah clean Sudah clean Selesai Iya Untuk para netizen Misarakat lain Tolong dengan sangat Iya Jangan menjahat si korban Iya Karena sebetulnya korban dulu Bagaimana pinta maaf Ya pertama pelaku Sekarang jadi korban Jadi korban Gara-gara banyak netizen Yang menjahat Bahwa ini kasar Tuh Bagus Cukup masalah-masalah lalu Yang memperkuruh dua kampus ini Sebenarnya kan Janganlah Janganlah Semua kampus Buat orang berpendidikan Menghasilkan orang-orang Yang berintelek Tinggi Jadi tidak ada kampus Kampus pun yang baik Dan yang buruk Semua kampus Sepatutnya sama Artinya Saya juga bukan Kari kampus ya Kita tidak satu Kampus yang sama ya Mungkin ini saja ya Teman-temannya Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka Silahkan like Kalau kalian subscribe Itu untung lagi Silahkan di-share Sama teman-teman Biar masyarakat Luas Tahu bahwa Hati-hati di internet Saya Makbul Saya Idi Saya Ardi Oke Orang-orang garing ini Tutup salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Senyum Jemuk tangan So P你看 Oh 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 Terima kasih telah menonton!